Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi memastikan semua tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 akan mendapatkan insentif di tahun 2021. Tidak ada perbedaan wilayah ataupun kriteria khusus terkait pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan insentif tidak hanya diberikan untuk dokter, namun juga kepada dokter program pendidikan spesialis atau PPDS. Syarat pemberian insentif untuk PPDS yaitu dokter yang tengah menjalani pendidikan dan ikut memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19. Asal pas kesnya itu, pasien kesnya itu memberikan pelayanan COVID-19 ya kita berikan tunjangan kepada tenaga kesehatan kita. Jadi tentunya bukan hanya tenaga kesehatan yang kita inginkan ya, tenaga insentif untuk PPDS pun kita berikan, kita bayarkan ke sana. Di catatan kami ini, tahun lalu itu ada 13.886 orang PPDS, yang lagi sekolah gitu ya, pendidikan dokter spesialis yang mereka sedang melakukan itu juga kita bayarkan. Asal dia memang betul-betul memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19. Juga santunan kematian kita bayarkan ya Pak Dirjen. Juga kita berikan kepada hampir 60 miliar, hampir 98 persen terserap itu kita bayar.